Intro Masih di presisi siang pemirsa kita beralih ke berita mancanegara Jepang menetapkan hampir 5,3 miliar dolar untuk anggaran pertahanan tahun fiskal 2024 sebagai bagian peningkatan berangsur anggaran pertahanan hingga 2% PDB pada 2027 Di dalam negeri, kenaikan ini mengundang pro dan kontra dari publik maupun dari perusahaan yang menjadi kontraktor militer Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC Bagi kebanyakan orang, banyak perusahaan-perusahaan global di Jepang lebih dikenal sebagai produsen TV, mesin cuci, barang elektronik lainnya atau mobil Tapi banyak diantaranya juga terlibat pembuatan persenjataan Mitsubishi ikut membuat jahat tempur dan rudal Toshiba membuat baterai standar militer Subaru ikut memproduksi helikopter militer Sementara produsen AC Daikin punya bisnis sampingan memproduksi peluru Di luar produsen elektronik besar Lebih dari 100 perusahaan Jepang telah beralih dari sektor pertahanan dalam 2 dekade terakhir Menurut kantor Blital Reuters, upaya pemerintah Jepang mendongkrak produksi militer Dalam negeri belakangan menghadapi resistensi dari dunia usaha Banyak yang tak ingin mereknya diidentikan dengan penjualan senjata oleh sebagian konsumen Pemerintah Jepang telah mencanangkan penambahan anggaran pertahanan sebesar 315 miliar dolar dalam 4 tahun ke depan Penambahan anggaran ini sedikit bertolak belakang dibandingkan sikap defensif dan pasifis Jepang selama ini Tapi bersamaan dengan semakin agresifnya Tiongkok, terutama di kawasan Laut Cina Timur Pemerintah Jepang juga mengulirkan penyelarasan peralatan tempurnya dengan standar Amerika Serikat dan Eropa Ini penting bagi sinergi kerjasama dengan AS Menurut seorang purnawirawan Marinir yang dulu menjadi penghubung dengan militer Jepang Karena pengalaman kelam saat Perang Dunia Kedua, opini publik di Jepang selama beberapa dekade cenderung anti penambahan anggaran militer Tapi survei baru-baru ini oleh pemerintah Jepang menunjukkan bahwa 40% warga kini mendukung penambahan anggaran pertahanan Naik dari hanya 29% 5 tahun sebelumnya Selain ancaman Tiongkok, pergeseran opini publik juga terjadi akibat maraknya uji coba rudal oleh Korea Utara Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di presisi siang hari ini Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan youtube tvradio Polri Saya Ibda Almira Sabira, terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan salam presisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!